Saya akan membahas tentang PowerPoint, yang didalamnya ada set layout, font, font size, font style, ringman jengkes, dan yang terakhir adalah bullet and numbering. Nah kita langsung aja praktek, jadi di set pertama ini kalian ketikan, contohnya misalkan saya bahas kasihat daun salam. Oke saya blog dulu, ini ada namanya change case, ketika kita klik sentence case, maka bentuknya dia seperti ini, jadi huruf kapitalnya itu yang paling awal. Di setiap kalimat, kalau word dia jadi kecil semua, upper dia besar, kapital it was, itu huruf kapit, huruf pertama dari setiap kata itu dia besar. Toggle case kebalikannya. Jadi ketika ada huruf kecil, dia akan menjadi huruf besar, dan huruf besar menjadi huruf kecil, itu toggle case. Nah saya contohkan yang ini, capital it was, lalu di bagian subtitle nya, kalian ketik nama masing-masing. Nah seperti ini, nah ini kan warnanya agak kurang hitam, jadi untuk gantinya, kalian blog dulu, ini ada namanya font color. Jadi saya kasih warna hitam, oke. Nah untuk font nya, saya ubah menjadi times new roman, jadi kalian ketik huruf T, I, nah ini kan udah muncul. Times new roman, kalian tekan enter aja langsung. Nah untuk font nya, font size nya tetap 32, sedangkan yang doodle nya, yang atas, itu saya ganti menjadi Arial. Jadi kalian blog dulu, tekan ctrl A, klik di font nya, kalian ketik Arial. Nah ini kan udah ketemu, tekan enter. Nah untuk nambah slide, itu ada dua cara. Cara pertama ini, klik kanan, new slide, seperti ini, atau cara kedua ini. Nah di new slide ini, kita pilih, ada detail slide, detail and content, section header, to content, comparison, detail only, blank, content with caption, picture with caption. Saya pilih yang ini ya, detail and content, jadi ada dua. Oke, selanjutnya di slide kedua, sama. Kalian ketikan, seperti ini, kasiat, daun, salam. Kalau udah di block dengan cara ctrl A, beri garis bawah, ini, underline, atau tekan ctrl U. Nah. Lalu di ini, konten, konten nya, saya ketikan seperti ini ya. Nah, khusus bahasa Inggris, itu harus diserangkan. harus dicetak miring. Jadi, kain block dari sini sampai sini, tekan ini, italic atau ctrl U. Nah, seperti ini. Itu khusus bahasa Inggris harus dicetak miring. selamat menikmati 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 increase list level atau kalian bisa geser secara manual seperti ini nah kemudian ketikan seperti ini terima kasih nah untuk alimannya sama pakai justify jadi kalian blok semuanya tekan ctrl-a kemudian ctrl-c nah untuk ininya diarnya di blok dulu beri cetak tebal tekan ini boot atau ctrl-b nah ini untuk jenis fontnya yang saya gunakan itu adalah corel new jadikan blok semuanya lagi seperti ini kan ketik aja seperti ini nah ini kan udah ketemu corel new tekan enter untuk fontnya saya ubah menjadi 31 disini kan tidak ada angka 31 jadi kalian ketik manual klik disini ya di kotak font size-nya kemudian langsung tekan backspace lalu klik 31 enter nah seperti ini untuk selai set keempat juga sama jadi new slide nah seperti ini ini masih sama ternyata kasih set daun salam nah disini pakai numbering karena di ini adalah A sekarang saya ganti menjadi B jadi untuk ganti menjadi B itu tekan ini panah bawah pilih yang ini bullet and numbering nah udah di bagian start-nya itu diganti dua nah ini kemudian klik Oke lanjut nah bawahnya saya akan menggunakan bullet jadi diklik disininya panah bawah saya contohkan yang ini sekarang bulatnya nah disini saya geser manual nah oke kemudian ketik seperti ini hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, seperti ini. Kemudian untuk font-nya, saya ganti menjadi Arial. Jadi di block semuanya, tekan Ctrl A. Ini, kalian bisa ini, cari Arial, ini kan, atau kalian ketik saja juga bisa. Nah, untuk alignment-nya, pakai ini, justify, supaya kelihatan lebih rapi. Nah, seperti itu. Kemudian di slide 5, sama new slide. Di sini, kalian ketik daun salam, lalu block, tekan Ctrl A, beri garis bawah. Nah, untuk mengubah layout-nya, saya ingin mengubah layout. Cara pertama, klik kanan, di slide ini, saya terima, klik kanan, layout. Saya ingin jadi ini, to content. Cara kedua, klik dulu slide-nya. Ini ada layout, pilih yang ini. Nah, sama saja, cara satu atau cara kedua. Nah, di sini ya, saya pakai numbering. Nah, ini kan A ya, kan harusnya dia C. Sama caranya. Jadi, tekan panah bawah, pilih boot and numbering, start at-nya, ini diganti 3, alias C. Nah, di sini, langsung ketikkan ini. Nah, yang bawahnya, saya ganti menjadi bullet. Bullet-nya, saya contohkan yang ini. Nah, ini digeset ke dalam. Nah, ini digeset ke dalam. Nah, sudah. Kalau sudah, kalian ketikkan ini. Nah, ini digeset ke dalam. 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 selesai untuk jenis font saya menggunakan times new roman jadikan blog semuanya ini pandai bahwa pilih yang ini times new roman perataannya pakai justify nah ini justify kalau sudah fontnya saya menjadikan 24 nih nah untuk ini saya beri cetak tebal atau tekan ctrl B sebenarnya setelah c yaitu D sama pakai ini dulu boleh numbering ini kan a lalu diganti D D itu start at-nya empat nah ini sama nah yang bawahnya saya ganti menjadi bulat nah dari sini geser ke dalam nah kemudian ketik seperti ini selamat menikmati 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 font nya saya ubah menjadi Times New Roman jadikan blog semuanya dulu ini disini cari namanya Times New Roman nah langsung aja font size nya saya ganti menjadi 24 jadikan klik sini lalu ketik 24 enter itu cara cepatnya element nya saya pakai justify jadi tekan ctrl C ini nah lalu untuk point D nya saya cetak tebal jadi tekan ctrl B itu lalu disetak teker cuma pakai tidak layak konten ini masih sama ini di blok dulu saya beri underline tekan ctrl U nah ini ini kan poin date akhir nah ini poin E sekarang jadi tekan numbering panah bawah ini panah bawahnya pilih yang ini abjad diindikan A lalu tekan ini lagi saya ganti menjadi E E yaitu start at nya diganti 5 nah lalu bawahnya ini nah ini langsung saya ganti tekan ini aja increase risk level nah lalu diganti bulet nah ini masukkan sedikit atau geser sedikit indah kode kalian ketik seperti ini ok ok Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang bawahnya juga sama. Bukan tekan enter. Lalu tekan ini. Increase list level. kemudian kalian jadikan bullet tekan ini, panah bawahnya saya pilih yang ini kemudian kalian samakan oke lalu ketikan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk akrimennya itu pakai justify jadi tekan block semuanya tekan ini untuk fontnya saya ganti menjadi times new roman ini kan sudah ketemu ketik huruf T lalu enter font size ini kan klik semuanya ini jadikan 25 ketik 25 enter nah itu kemudian untuk yang ini ini kalian cetak tebal ctrl ctrl B ctrl B ctrl B ini file save atau tekan ctrl S di keyboard nah sama aja ini ini saya taruh di dokumen nanti kalian bebas nama filenya seperti ini nah ini nama nama masing-masing kemudian kemudian shift nah namanya ini nah itu penjelasan tentang pengertian hari ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati